Pak Sutri di Bandung melakukan penyakapan terhadap anak di bawah umur lalu menjualnya ke lelaki hidung belang melalui aplikasi MiChat. Dua pelaku berinisial SI 19 tahun dan BR 19 tahun mendandani dua gadis tersebut menggunakan pakaian seksi agar menarik pelanggan. Setiap transaksi, kedua pelaku mematok tarif senilai Rp700.000 sekali kencan, namun hanya Rp100.000 yang diberikan kepada para korban. Korban masing-masing berusia 14 tahun dan 15 tahun. Kasus prostitusi online tersebut terungkap dari laporan orang tua korban pada 17 Januari 2022 soal anak mereka yang hilang. Orang tua korban melapor kepada polisi lantaran putrinya sudah tiga hari tak pulang ke rumah. Hal itu dibenarkan oleh Kapolresta Bandung Kombes Polkusworo Wibowo. Kemudian saat korban pulang, orang tuanya langsung menanyakan alasan korban tak pulang ke rumah. Saat itu sang anak mengatakan tidak diperbolehkan pulang oleh SI dan BR. Mereka menyebut diminta untuk melayani lelaki-laki hidung belang di sebuah apartemen di kota Bandung dan diberi pakaian minim atau seksi. Kemudian korban difoto dan dimasukkan ke aplikasi MiChat untuk dijual kepada calon pelanggannya. Ia menjelaskan dalam satu kali transaksi tarifnya berkisar dari 300 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah. Kemudian tersangka memberi 100 ribu rupiah untuk para korban dan sisanya diambil oleh tersangka. Dikutip dari Tribunews.com Sabtu 29 Januari 2022, modus kedua pelaku menjaring korbannya dengan memberikan iming-iming uang. Kemudian mereka diajak berjalan-jalan lalu menyekapnya di sebuah apartemen di kota Bandung. Dalam sebuah kamar, kedua korban dipaksa untuk melayani nafsu para lelaki hidung belang. Setelah dieksploitasi, kedua korban kemudian dilepaskan oleh dua pelaku. Kini dua pelaku telah ditangkap polisi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Yang bersangkutan si anak ini selama tiga hari tidak diperbolehkan pulang oleh temannya, Inisial SI dan BR, bahwa yang bersangkutan berdua temannya ini tidak boleh pulang, diminta untuk melayani laki-laki hidung pulang. Dikindakan di sebuah apartemen dan diberikan pakaian minimal, pakaian seksi, berwarna merah, seperti yang tadi sudah kami perhatikan kepada rekan-rekan semua. Setelah dipakaikan pakaian tersebut, di foto dan fotonya dimasukkan dalam aplikasi MiChat. Satu kali hubungan bisa berkisar tarif antara 300 dengan 700 ribu rupiah dan hasilnya dibagi 100 ribu kepada si korban. Sisanya diambil oleh si tersangka. Demikian informasi kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!